Good morning guys and welcome back to my channel Densel Rahadiman on Facebook Like usual, we are a company by Mr. Roberto Kabul Sukrianto Jadi saya, Densel Rahadiman, dengan Bapak Roberto Kabul Itu adalah satu tim kerja gitu ya Jadi kita berkarya, berkreasi, membuat video Nah, untuk apa namanya kali ini sobat ya Ini langsung saja biar dijelaskan sama rekan kita, beliau nya Bapak Roberto Silahkan Bapak Oke guys, selamat datang kembali di channel Bapak Roberto Kabul Sukrianto Densel Rahadiman Dan hari ini Bapak jalan-jalan di Taman Tirto Langgeng ya Taman Tirto Langgeng ini akhirnya bisa memberi Supaya kita awet mudah ya Dan sehat Dan di Tirto Langgeng ini selain duriannya yang banyak, kebunnya Juga pohon manggis Dan teman-teman jangan lupa kalau mau nanti kalau musim durian ya Datang saja ke Senduru ya di kebunnya Bapak Siapa namanya? Bapak Pak Dewarso Pak Dewarso Kebun Tirto Langgeng sobat Kebun Tirto Langgeng di kebun Pak Dewarso Atau Bu Warso Sudah terkenal pokoknya di Senduru ya Oke ikuti terus Ya Oke sobat, jadi ini adalah kondisi kita ya Kemudian kita bikin konten ya Satu untuk apa namanya konten untuk Youtube Dan kedua untuk Facebook ya Gitu karena Kita ada tiga main di Apa namanya di konten platform Petsos ya TikTok ada Cuman masih belum Belum terlalu Apa namanya aktif ya Karena kita sudah terlalu sibuk untuk bikin video konten ya Jadi teman-teman Apa namanya silahkan untuk berkarya ya Nah disini kita akan kasih-kasih lihat Bapak ya Jadi ada beberapa apa namanya Tadi sumber air ya Jadi sumber air ini sumber air Tertolanggeng Tertolanggeng Iya sumber air suci maksudnya ya Sumber air suci Apa namanya ya Masyarakat sini memang memahami Sebagai sebuah apa namanya obat ya Jadi untuk apa namanya Yang jelas bagi saya sih yang pertama itu obat haus Gitu ya Jadi minum apa namanya Minum itu langsung hilang hausnya Terus kemudian Kita kasih lihat ya Disini disamping Sebenarnya utamanya ada kebun Ada durian ya Bapak ya Durian Terus yang kedua adalah Pohon manggis Pohon manggis ya Ya tentunya banyak ya Selain manggis ada pisang Ada apa tuh Banyak Macem-macem ya Tapi ya memang ini Kedurian sama manggis ya Sama manggis gitu ya Terutama duriannya ya Jadi duriannya Nah disamping itu kita kasih lihat ya Ini adalah sebuah Kebun sebenarnya Bapak ya Kalau orang Jawa Menyebutnya dengan tegal gitu ya Nah ini tegal tapi disulap Menjadi sebuah taman ya Tegal menjadi sebuah taman dan Apa namanya disini ada sumber air ya Ada taman air maksudnya Lalu ada ditanam Apa segala macam bunga Nah terus kita kasih lihat Bapak ini ya Ini ada daun ungu Sobat Nah daun ungu ini adalah Bapak tahu kira-kira untuk apa daun ungu ini Daun ungu untuk ambein atau wasir Gitu ya Jadi kalau Kalau ambein atau wasir Anda cukup Apa namanya Merebus daun ungu ya Boleh 3, 5, atau 7 ya Menurut kepercayaan Orang ya Itu kalau bisa ganjil ya Orang Jawa maksudnya Nah ini juga ada cabai ini Sobat ya Kita kasih lihat ya Nah ini cabai ini Cabai apa cengek ya Dia subuh sekali Terus Kita kasih lihat ini Bapak ya Apa namanya Ini ada cabai yang Sangat pedas Gitu loh Bapak Bapak tahu gak Cabai yang sangat pedas Itu cabai apa Cabai rawit Bukan cabai rawit Gitu loh Dari cabai gunung Sobat ya Ini ya yang kecil-kecil Ini kecil-kecil Tapi pedasnya ya Pelan-pelan sih Pelan-pelan Bapak Kita kasih lihat ya Kita kasih lihat Kita kasih lihat dulu Kita kasih lihat dulu Nah ini Kecil sekali Nah ini Ini ya Sobat Nah ini adalah penampakan Daripada cabai terpedas Di dunia ya Jadi ini cukup kecil-kecil Gini Sobat Nah ini Nah ini kecil Tapi ini Satu cabai ini Memberikan tingkat kepedasan Itu untuk cabai biasa Itu sekitar 10-20 cabai biasa Satu ini Gitu loh Bapak gak percaya Bisa diambil satu Gitu loh Percaya Iya Dia gak berani makan Perdi soalnya Gitu Nah ini Ini Sobat Baguskan Ini cabai hijau Cabai hijau Cengek ya Yang pangsit-pangsit itu Tapi ini enak Nah kita menemukan juga Ini Sobat ya Ini adalah pakis ya Pakis ya Pakis ya Besar sekali Jadi pakis ini merupakan Tanaman porba Sobat ya Tanaman porba Jadi dia sekitar 250 juta Tahun yang lalu Pakis ini sudah ada Bahkan Namanya spesies manusia Humusabe Itu belum muncul Tapi pakis ini sudah ada Gitu ya Dan keturunannya Hingga saat ini Masih ada Gitu ya Jadi dia sempat Apa namanya Berhasil Apa namanya Survive ya Bukan rengkarasi Survive dari Apa namanya Kepunahan massal Ya 65 juta tahun yang lalu Gitu loh Pokoknya kita ngomongnya Itu yang juta-jutaan guys Kalau gak juta Kita gak ini Gak puas Gitu ya Nah Oke Nah Terus kita kasih lihat ya Ini Itu Godong mangkoan Untuk apa Gunanya Nah Ini sobat ya Ini Ini daun mangkoan ya Jadi Mangkoan kita lihat ya Dari Tekstur ya Sebenarnya kita tahu ya Tekstur tumbuhan itu bisa Apa namanya Terlingkit atau Relationship dengan organ ya Dengan organnya ya Jadi Ini adalah Nah organ apa yang bulat Nah seperti ini Nah ini Nah ini ada beberapa Fungsi Kalau untuk Kepungkabatan tradisional Di antaranya Untuk pengobatan Lambung Bapak ini Untuk lambung ya Jadi yang punya-punya Mah ini dia bisa merebus Daun mangkoan Ini adalah kembang kuno ya Tapi Anu itu Banyak orang-orang Ini di kulup juga loh Loh iya Bisa Di kulup itu memang bisa Mudah-mudah itu disayur itu Betul ya Iya Ya betul bisa Jadi Dia kan kayak Apa ya namanya Kayak berdaging ya Kayak berdaging ya Jadi ini beberapa tanaman Apa kuno sobat Ini ada mangkoan Ini apa Bapak namanya ini Ini Cepuring atau Puring ya Puring Jadi Kita Puring itu Banyak macam ya Bapak Ya Macem-macem Ini adalah puring ya Dia puring daun panjang Ini juga puring Kalau nggak salah Puring bitik Ini puring ya Ini juga bagus juga loh sobatnya Ini Nah ini Terus kemudian Kalau ini tanaman paku Ya ini paku biasa ya Jadi Kalau yang saya katakan tadi Paku raksasa ya Jadi Yang tadi paku itu Bapak Yang 250 juta tahun Yang lalu sudah ada Ini moyangnya pakai sini Dia bisa menyaksikan Dinosaurus Gitu Nah terus disana ada pohon manggis guys Ya Itu buahnya lebar sekali Tapi nggak tampak kita kamera Kalau ini Pendek kok Ini sini Bisa keriakan Mana Ini baris ini Ini bisa keriakan Nah ini Anda kalau mau santai Bisa disitu sobat ya Jadi I think that's so beautiful I think that's so beautiful Ini bagus disut Ini bagus disut Nah ini guys Ini Ini adalah manggis Ya Ya Bagus Terus Banggis ini semua Ini gusut ini loh Gumbel ini loh Kalau kita kameranya teleskop ya bisa Jadi ini manggis guys Jadi manggisnya Ada gak bapak yang jatuh ini buat Eh coba ini kita tolong diambilkan ini Coba kita kasih lihat Manggis yang masih muda ya Oh iya yang jatuh Nah ini guys Nah ini kasihannya manggis guys ya Jadi manggis ini juga berkasih obat ya Jadi dia bisa direbus untuk anti-cancer ya Gitu secara empiris ya Dia bisa menyembuhkan Atau bisa Apa namanya membunuh sel kanker guys ini Tapi sudah masak Nah sekarang Ini Bapak Roberto ya Dia menikmati Harinya Di kebun durian Dan juga kebun Manggis Manggis ya Nah jadi kira-kira itu Oke guys Nah ini guys Jadi ini manggis yang jatuh ya Gitu ya Terus Nah ini Ini sudah besar guys Nah sudah besar ini manggisnya ya Nah sudah besar guys Oke Oke bapak Saya kira Barangkali Hasil daripada jalan-jalan kita Pagi ini ya Di kebun durian Dan kebun manggis I think that's all Finish already Dan Ya nanti kita akan melanjutkan Apa namanya Perjalan lagi ya Silahkan Bapak Roberto ditutup Oke guys Sampai disini ya Perjalanan kita ya Kebun durian Dan Manggis Oke terima kasih ya Terima kasih